Intro Sejumlah pengamat politik turut berkomentar atas wacana resafel Kabinet Pekerja Pemerintahan Jokowi JK. Mereka mendukung wacana tersebut demi perbaikan pada beberapa bidang yang dinilai belum menunjukkan kemajuan. Wacana adanya resafel pada Kabinet Kerja Pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala kian mengemuka. Beberapa menteri yang mempunyai raport merah dan kinerja buruk harus siap merelakan jabatannya. Jika masih dipertahankan tentu akan membuat masyarakat apatis terhadap lembaga eksekutif. Pasalnya ketidakpastian harga komoditas yang fluktuatif, nilai tukar rupiah terhadap dolar menurun, dan harga BBM bersubsidi ikut mengalami kenaikan menjadi pemicu utama. Pengamat politik dari Populisenter Niko Haryanto mendukung kebijakan resafel tersebut. Niko menilai ada beberapa kementerian yang harus dievaluasi agar bisa diketahui penyebab lemahnya kinerja pemerintahan Jokowi JK. Niko pun mensinyalir akan ada kemungkinan beberapa parpol seperti Golkar dan P3 akan masuk dalam Kabinet Pemerintahan. Ia berharap jika nantinya resafel dapat dilakukan, dapat memperbaiki kinerja Kabinet dan posisi politik Presiden. Harusnya dari evaluasi itu tidak hanya untuk memperbaiki kinerja, tapi juga untuk memperbaiki posisi politik Presiden di mata, misalnya koalisi partai-partai pendukungnya, maupun juga dengan misalnya kekuatan-kekuatan di luar koalisi pendukungnya.